Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel catatan si Dion Halo sobat Dion Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membuat sebuah tutorial Yaitu bagaimana cara belanja online bebas songkir di Tokopedia Sebelum kita mulai tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe channel catatan si Dion Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel catatan si Dion Kemudian kalian aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel catatan si Dion Baik sobat Dion, langsung saja kita mulai tutorialnya Pertama tentunya kalian harus buka aplikasi Tokopedia di smartphone kalian Jika sudah terbuka maka kalian akan masuk ke dalam dashboard dari aplikasi Tokopedia Selanjutnya kalian ketik dan cari produk yang kalian inginkan di kolom pencarian Misalnya seperti ini, saya ingin mencari Wellbrews Pen Joico 48 Tunggu beberapa saat sampai kita mendapatkan beberapa list dari produk yang kita cari Karena kita akan mencari produk yang mempunyai fitur bebas songkir Maka kita harus melakukan sebuah filter ya Kalian klik saja menu filter yang ada di atas Kemudian kalian cari menu penawaran yang ada di bagian bawah Kalian scroll saja ke atas Kalian tap saja menu penawaran untuk pilihan bebas songkir Nah jika sudah, kalian bisa menambahkan filter yang lain Namun jika tidak, kalian klik saja tombol tampilkan yang ada pada tombol di bawah layar Kita akan mendapatkan beberapa produk yang sudah kita filter Berdasarkan bebas songkir Nah jika kalian sudah mendapatkan produk yang kalian inginkan Kalian tap saja produk yang akan kalian beli Misalnya saya akan tap yang ini Tunggu beberapa saat sampai muncul Nah biasanya sebelum saya melakukan pembelian Saya akan melakukan proses chat langsung ke penjualnya Untuk memastikan bahwa produk yang akan saya beli ini benar-benar ready Misalnya saya akan klik menu chat Namun pada praktekal ini seperti biasa Saya sudah melakukan proses chatting ke pihak seller Untuk memastikan ini ready atau tidak Dan saya sudah mendapatkan responnya bahwa barang ini ready Jika sudah melakukan aktivitas chatting Kemudian saya akan memasukkan item produk yang akan saya beli ini ke dalam keranjang belanja saya Kalian klik saja tombol keranjang Jika kalian ingin menambah belanjaan kalian kembali Kalian bisa balik ke menu pencarian Kalian klik di kolom pencarian dan cari produk tambahan yang lainnya Kali ini saya tidak akan menambah produk lagi Jadi saya akan langsung masuk ke menu keranjang Nah, biasanya kalau saya sudah masuk ke menu keranjang Saya akan memberikan tatatan kecil untuk sellernya Untuk memastikan bahwa barang yang dikirim itu bukan barang reject Misalnya seperti ini Oke, jika sudah klik saja Kemudian langsung saja klik tombol beli yang ada pada pojok kanan bawah Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi alamat pengiriman Kebetulan saya sudah membuat default alamat pengiriman Jadi saya tidak akan ubah alamat tersebut Nah, untuk metode pengiriman Kita klik saja di menu pengiriman Kita cari menu yang pilihan pengiriman yang bebas ongkir Seperti yang di atas Oke Jika sudah kita scroll lagi ke atas Apa kita akan memiliki paket promo di akun kita Itu tergantung dari akun kalian Apakah kalian juga mempunyai paket hemat promo dari Tokopedia atau tidak Kebetulan saya mempunyai Jadi saya akan menggunakan salah satu kupon saya Misalnya ini Saya akan menggunakan yang ini Satu Klik saja paket promo Oke Sobat Dion Jika sudah kita kemudian pilih metode pembayaran yang akan kita gunakan Klik saja tombol pilih pembayaran Tunggu beberapa saat Sampai muncul menu untuk opsi pilihan metode pembayaran yang akan kita gunakan Di sini saya akan menggunakan metode pembayaran virtual account dari bank mamalat Jika kalian akan menggunakan metode lain Kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan Jika sudah metode pembayaran kalian pilih Kemudian klik saja tombol lanjutkan Nah nanti kita akan mendapatkan detail dari tagihan yang harus kita bayar Oke Sobat Dion Jika semuanya sudah muncul seperti ini Kalian tinggal klik saja tombol bayar Kemudian kalian tinggal Bayar tagihan yang muncul Sesuai dengan metode pembayaran yang kalian inginkan Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman Kita back dulu teman-teman Di sini saya akan mengaktifkan saja OVOUS bagiannya Kemudian klik saja tombol bayar Oke teman-teman Itulah tutorial singkat yang bisa Saya sampaikan kepada kalian Bagaimana cara belanja online bebas songkir di aplikasi Tokopedia Semoga video ini bisa bermanfaat Buat kalian yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Tokopedia Untuk melakukan belajar online yang bebas songkir Namun kalian masih bingung bagaimana cara melakukannya Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di video-video selanjutnya Salam dari Yon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh